Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan ini saya akan membuat lumpur kentang yang sangat moist Lumer lembut pada waktu dimakan Pertama-tama kita siapkan tepung terigu protein sedang Ini sejumlah 100 gram Kemudian gula 5 sendok makan Kalau pingin manis bisa ditambah sesuai selera Kemudian masukkan kentang yang kukus yang sudah dihaluskan 250 gram Telur 2 butir Jadi ini semua dicampur jadi satu Cukup diaduk-aduk saja Kemudian garam 1 per 4 sendok teh Susu 1 saset Margarin cair Ini 50 sisi Untuk susu 1 sasetnya bisa dicairkan Menggunakan air 300 sisi Jadi total susu dan air itu jumlah 300 sisi Bisa diganti dengan santan Kalau suka santan, tidak suka susu Tapi disini sangat enak sekali Kalau diganti dengan susu Kemudian masukkan Bahannya cukup diaduk-aduk saja tanpa di mixer Ini soalnya tidak butuh untuk mengembang Hanya diaduk asal tercampur rata Meskipun kentangnya itu ada bulir-bulir juga tidak apa-apa Ini sangat enak sekali Kemudian dicetak setelah cetakan panas Baru masukkan adonan Jangan lupa diolesi dengan margarin cair Setelah itu masukkan sampai full ya Tapi jangan sampai meluber Tutup cetakannya setelah dimasukkan bahannya Tunggu dia sampai matang Untuk kompornya ini Dikira-kirain apinya sedang Nah ini pada waktu ditutup Kita tunggu sampai dia matang Kurang lebih 20 menit Disesuaikan dengan api kompornya masing-masing ya Ini saking lumernya Jadi kalau panas-panas diangkat Ini maunya putus ya Jadi saya menunggu agak dingin Baru saya angkat Supaya dia agak keras sedikit Karena dia saking lumernya Ini sangat enak sekali Jangan terlalu banyak tepung terigu Supaya dia bisa menghasilkan Makanan yang legit Manis Gurih Dan lumer Meskipun dia dingin Dia tetap lumer Ini mohon maaf Cetakan saya ini agak lengket sedikit Karena ini pada waktu pertama Saya buat sedikit Jadi kalau sudah cetakan kedua Nanti dia tidak akan lengket Makanya saya dengan hati-hati Karena di bagian tengah ini lengket Kalau insya Allah Kalau misalkan cetakannya ini bagus Pakai teflon Atau cetakan untuk memasak kedua Dia tidak akan lengket ya Karena saking lumernya Jadi bawahnya itu Agak sulit untuk diangkat Terima kasih Selamat mencoba Sampai ketemu kembali Bye Bye Sampai ketemu kembali Sampai ketemu kembali